Bertempat di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau Bapalit Bank Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin hadiri penilaian evaluasi BUMDES Mandiri dan Sejahtera. Yang mana dari tujuh kabupaten dan kota berhasil mewakili Kalimantan Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Tapin. Menurut penjabat Bupati Tapin, masuknya kota Bastari pada inovasi BUMDES kali ini, tidak lain adalah langkah untuk semakin memperkenalkan Tapin kepada khalayak. Dirinya juga mengharapkan, dengan inovasi Geprek Pedes dan Eta Masa kali ini, dapat mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional nanti. Tujuh kabupaten dan kota yang menguakili Kalimantan Selatan, yang mau dikurasi oleh para tim, maupun tim layu utama dari BUMDES, di mana kita sedang mengayangkan apa yang dimaksud dengan inovasi kita, Geprek Pedes, di mana dalam ini untuk menunjang inovasi kita, di mana memberikan layanan memberi masyarakat lebih cepat dan mudah baik efektif. Sementara yang kita ikut diperhatikan adalah yang Geprek Pedes ini, yang Geprek Pedes sama? Sama yang Geprek Pedes ini, harapkan berapa, Pak? Yang mudah-mudahan, tadi banyak masukan dari tim penilaian di BUMDES, dan juga tim terutama, mudah-mudahan dari penilaian di BUMDES Biau, insyaallah ini bisa diwakili Kalimantan Selatan di ajang nasional nanti. Tim Liputan, Tampin TV, melaporkan.